Halo 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 ketemu lagi dengan saya Ableh ini kita dapat servisan Asus Asus apa ini Asus X451 kondisinya kita coba coba cek kondisinya hidup-kondisinya hidup tidak tampil tampil stand-by stand-by nya 67 setelah SW 267 coba kita bongkar kita analisa selamat menikmati oke laptop sudah kita bongkar sudah telanjang bulat kondisinya kotor sekali yes kita bersihkan dulu oke kita coba lagi masih sama amperenya 260an kita cek shot dulu kita cek shot dulu kabelnya kabelnya munda-munda kita cek shot dapat kabelnya 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 kita cek tegangan dulu mana sih 5 volt 3 voltnya mana 19 volt dulu so masuk masuk dipastikan nyebar 19 volt ucuk upruk ucuk upruk Oh ini Yes kita nyalakan dulu wah kendu-kendu-kendu-kendu-kendu nyalakan batuk soketnya kendu kapinya mau putus ya ini hai hai selamat menikmati yang ke processor juga tidak hadir tegangan sekornya tidak hadir sekornya tidak hadir tegangan ini PL berapa ini PL RAM juga tidak hadir PL RAM juga tidak hadir tidak hadir tidak hadir tidak hadir kita coba lagi kita cek lagi tekan siapa tahu multinesem bosok tidak hadir wow chipnya kok panas banget tidak hadir tidak hadir pokok mati tidak 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 selamat menikmati PS nya tidak jalan PS nya tidak jalan tapi ini kok chipnya kok panas banget chipnya kok panas banget bersihin dulu cari cari kanibalan fat ini dulu ini nyebrangin nyebrangin apa namanya tegangan 5V kita check out dulu aman ya cari dulu fat kita cari fatnya dulu oke fat VS sudah saya ganti ini hasilnya sama saja kita lari ke LDO VS LDO saya tadi sudah buka board view ini seharusnya mengeluarkan tegangan 1,8 tapi dia 0 harusnya mengeluarkan tegangan 1,8 saya lihatkan board view nya ya ini harusnya mengeluarkan 1,8 sumbernya dari 3V sumbernya dari 3V ini sumbernya dari sini eh kebalik disini ya dari sini sumbernya dari 3V terus mengeluarkan 1,8 ini IC ini coba kita angkat pasang jadi 5V nya always 3V nya ini VS harusnya seperti itu tadi 3V nya keluar duluan kita cek kalau ini sudah tidak keluar 3V nya berarti aman berarti aman 5V 3V nya 0 benar ini 3V nya dulu coba kita coba kita nyalakan oh iya ampere naik ampere nya 700an itu 1,8 keluar aduh malah mati kendu konektor nya kita nyalakan ya setelah dinyalakan baru dia keluar coba kita matikan kita matikan ini masih 0 ini 5V nya kita saklar 3V keluar ini IC RAM tegangan RAM keluar 1,5 tadi 0 ini V-Core yang keluar tegangan untuk prosesor ini chipset nya juga keluar tegangannya sekarang ampere 700an coba kita lihat tegangannya tegangannya jadi normal kita coba pakai layar ini 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 kita lihat ini tampil tampilnya tampilnya naik 700an tegangannya jadi normal kita coba pakai layar Tampil apa ndak Uh bersih sekali ini Bersih sekali Kini aja dulu Kalau hanyel Hanyel melebu Perawan co Hanyel melebu deh co Kita coba Mudah-mudahan tampil Oke sip tampil Tinggal kita bersih-bersihkan Kita bersihkan Ganti pasta Kita rakit Sampai jumpa Sampai jumpa oke solvet guys bisa masuk Windows lancar buatnya kalau tidak bisa ini oke yang penting sudah bisa nyala bisa tampil sekian video dari saya terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel ini supaya lebih semangat lagi upload-uploadnya oh ya tadi kesimpulannya LDO nya rusak oke terima kasih salam solvet salam solvet